Intro Baik Assalamualaikum Wr. Wb Kami dari TV Plamuka Kuarcap Kota Bogor Bersama Abdimas Kuarcap Kota Bogor Hari ini sedang mengadakan kegiatan sosialisasi Satuan Pendidikan Aman Bencana Terima kasih pertama dengan terbitnya Perwali Tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana tahun 2020 Mendorong kita semua untuk terlibat dalam upaya-upaya Sosialisasi dan Mitigasi Bencana Dan kebetulan Kota Bogor Sebagaimana dikenal ya sebagai Kota Hujan Di balik itu juga ada seringkali terjadi Bencana-bencana lokal Yang perlu diantisipasi maupun ditangani secara bersama-sama Dan gerakan pramuka dalam hal ini adalah Kuarcap Pramuka Kota Bogor Tentu harus terlibat aktif di dalam upaya Memitigasi, mensosialisasikan Satuan Pendidikan Aman Bencana ini Supaya gugus depan-gugus depan memahami Langkah-langkah apa saja yang harus diambil Termasuk juga bagaimana berkoordinasi dengan BPBD Kota Bogor Jadi dengan demikian kita harapkan Pengetahuan tentang kebencanaan ini Sampai kepada masyarakat Dan juga tentu Gugus depan-gugus depan harus menjadi bagian penting Dari upaya penanganan maupun Pencegahan maupun mitigasi bencana Baik, terima kasih kakak waktunya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Alhamdulillah kegiatan hari ini sudah berlangsung Yang mana tadi kita ketahui bahwa Kegiatan ini dibuka oleh Kak Kuarcap, Kak Deddy Rahim Kegiatan ini dihadiri juga oleh Wakil Ketua Bidang Komisi Pengabdian Masyarakat Dengan Sekretaris Kuarcap Kota Bogor Dan para pemurus Kuarcap Kota Bogor Nah, di kegiatan sosialisasi Satuan Pendidikan Aman Bencana ini Diikuti oleh 24 peserta 24 pembina kudep Yang hari ini hadir Dari Kuarcap Kota Bogor Yang kita ketahui bahwa Kegiatan sosialisasi Satuan Pendidikan Aman Bencana ini Dimana kita memberikan pembekalan Pembekalan kepada para pembina kudep Agar mereka di kudepnya Melaksanakan program Satuan Pendidikan Aman Bencana Atau nanti membentuk tim kudep SPAP Nah, hari ini materi-materi yang diberikan Ada tiga pemateri Yaitu ada dari BPBD Ada KARI Kemudian dari Pusdiklan CAP Kemudian dari Andalan Pengabdian Masyarakat Nah, jadi mereka hari ini benar-benar diberikan Pemahaman-pemahaman Tentang bagaimana mereka melaksanakan Di kudep masing-masing tentang SPAP ini Nah, setelah itu Mereka setelah mengikuti kegiatan ini Ini tidak berakhir di sosialisasi saja Jadi setelah ini rencana di bulan Agustus Kita akan melakukan simulasi Simulasi di kudep SPAP Yang memang sudah mempersiapkan Simulasi-simulasi itu Yang harus dilaksanakan oleh kudep itu Minima maksimal itu Dua kali dalam satu tahun Nah, jadi mereka itu Setelah pulang dari sini Langsung mempersiapkan Membuat SOP Membuat program kebencanaan Yang masing-masing di kudep Karena mereka harus memetakkan Budep mereka itu berada di posisi mana? Apakah posisi misalnya rawan banjir? Atau kalau rawan longsor? Ataupun bisa terjadi rawan Misalnya terjadi kebakaran Kalau dia dipadat penduduk Nah, jadi benar-benar Budep yang ada di kota Bogor Ini harus benar-benar Semua sudah memiliki tim SPAP Agar membantu percepatan Di kota Bogor Kalau misalnya terjadi rencana Nah, diharapkan Sampai dengan tahun nanti 2024 Budep yang ada di kota Bogor Sudah mempunyai tim SPAP Kita benar-benar mengarahkan Kepada semuanya Budep Ya, seperti slogannya Siap untuk selamat Nah, seperti itu Itu saja yang mungkin Yang bisa saya sampaikan Di tempat kegiatan Sosialisasi Satuan Pendidikan Aman Bencana Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Wr Wb Salam Kram Terima kasih atas perhatiannya